Keraknya memang jauh banget, itu bisa menjadi pemicu juga, bengkaknya kaki Terus yang kedua, misal kita ada penyakit bawaan Nah, preeklamsi ya bisa disebutkan juga dengan preeklamsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, hai semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Buat teman-teman yang udah gabung di channel youtube aku, makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat teman-teman yang baru gabung banget di channel youtube aku, selamat datang di channel youtube Idapar Jadi, langsung aja, jadi di video hari ini tuh aku mau sharing tentang seputar kehamilan juga Jadi, temanya itu apakah kaki bengkak pada ibu hamil itu dikatakan normal atau tidak gitu Nah, di sini aku mau sharing sesuai dengan pengalaman yang aku rasain Jadi, itu bener-bener aku sendiri yang mengalami gitu Dan aku juga udah konsul ke beberapa teman aku mengenai kaki bengkak pada saat hamil Jadi, kebetulan aku itu ada pembengkakan kaki ketika hamil di trimester ketiga Yaitu mau menginjak ke delapan bulan gitu Nah, di sana ada pembengkakan kaki di area pergelangan yang paling gede tuh di area pergelangan Jadi, itu agak sedikit membesar gitu dari sebelumnya gitu Tapi, ketika trimester pertama dan trimester kedua itu aku belum mengalami pembengkakan di kaki sama sekali Jadi, kita memang belum bener-bener takut juga ya Bahkan belum bener-bener, lah kenapa sih kok kaki bisa bengkak kayak gini gitu Kemudian, setelah aku konsul dan aku dapat jawabannya Jadi, di sini aku mau sharing di channel youtube aku Buat bunda-bunda semua siapa tahu mengalami kasus yang sama seperti aku gitu Jadi, makanya siapa tahu yang aku share ini bisa bermanfaat buat kalian semua Makanya aku share di channel youtube aku Buat teman-teman yang pengen tahu historinya atau pengen tahu penyebabnya Bisa stay tune terus di video aku Oke semuanya, jadi langsung aja aku mau membahas tentang masalah kaki bengkak pada ibu hamil gitu ya Apakah ini bisa dikatakan normal atau tidak gitu Nah, yang pertama kita harus tahu dulu gitu penyebab pembengkakan pada kaki kita itu apa sih sebenarnya gitu Yang pertama, bisa aja kita misalnya udah berjalan kaki sangat jauh gitu-gitu Itu juga bisa menyebabkan pembengkakan Jadi, misalnya kita sering jalan kaki nih dan jaraknya memang jauh banget Itu bisa menjadi pemicu juga bengkaknya kaki Terus, yang kedua misal kita ada penyakit bawaan Nah, preeklamsi ya bisa disebutkan juga dengan preeklamsi Jadi, itu ada hubungannya dengan tekanan darah dan juga ginjal Nah, itu juga bisa memicu menyebabkan pembengkakan pada kaki Terus, yang ketiga apakah kita sering mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung garam gitu Karena garam ini memang bersifat mengikat air sehingga bisa menyebabkan pembengkakan gitu pada kaki ibu hamil gitu Nah, dari tiga kasus tersebut kita harus cek dulu apakah memang ada salah satu penyebab di antara tiga tersebut gitu Nah, untuk ngeceknya itu kita, misalnya kita ngecek ke dokter ataupun ke bidan Untuk cek tekanan darah, kita bisa cek di sana apakah tekanan darah kita itu normal atau enggak gitu Kalau misalkan nggak normal, berarti kan kita berarti ada riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi Nah, hipertensi juga bisa menyebabkan pembengkakan pada kaki gitu loh Terus, kita juga harus benar-benar kayak ngaca gitu loh Kita sebenarnya banyak konsumsi garam enggak sih gitu Maksudnya makanan yang mengandung garam atau cemilan yang mengandung garam gitu Misalnya yang asin-asin gitu lah ya Itu juga harus dikurangin juga Jadi kaki kita mungkin penyebabnya salah satunya itu dan menyebabkan pembengkakan pada kaki Nah, jadi kita harus mengurangi kadar garam yang dikonsumsi gitu Kemudian, resiko terjadinya pembengkakan pada kaki itu apa aja sih? Yang pertama, kalau misalkan kita jalan kaki, jelas kaki terasa berat banget gitu ya Soalnya kan ada pembengkakan Terus yang kedua, mungkin ada beberapa ibu hamil yang mengalami rasa sakit di kaki Karena adanya pembengkakan, kulitnya juga meregang gitu Mungkin itu menyebabkan rasa sakit Terus yang ketiga, kadang mungkin ada yang keram, kemudian ada yang ngilu dan lain-lain Jadi itu memang beberapa resiko yang terjadi ketika pembengkakan kaki pada ibu hamil Dan sebenarnya ibu hamil itu enggak semuanya akan mengalami pembengkakan pada kaki Jadi ada beberapa ibu hamil yang kakinya itu enggak bengkak sama sekali Jadi dia normal-normal aja kayak biasa gitu Tapi ada juga yang ibu hamil kakinya itu bengkak kayak pipa yang gede gitu Dan aku termasuk ibu hamil yang pembengkakan pada kaki gitu Cuman kalau aku pribadi, aku udah tes, udah check up gitu ya Maksudnya ternyata memang bukan masalah di tekanan darah Karena tekanan darah aku normal-normal aja gitu Dari mulai trimester pertama sampai sekarang Alhamdulillah normal Berarti kan memang bukan penyakit bawaan atau ada preeklamsi gitu ya Yang berhubungan dengan tekanan darah Mungkin aku kebanyakan mengkonsumsi makanan yang mungkin ada garamnya gitu Jadi menyebabkan pembengkakan pada kaki Soalnya aku juga bukannya orang yang jalan kaki terlalu jauh juga gitu Apalagi pada saat pandemi seperti ini kan jarang banget gitu jalan-jalan gitu kan Sehingga menyebabkan pembengkakan pada kaki Itu kayaknya bukan salah satu penyebabnya gitu Kalau aku sih lebih ke karena konsumsi garam aja kayaknya Jadi menyebabkan pembengkakan pada kaki gitu Hal apa sih yang harus dilakukan gitu untuk mengurangi resiko terjadinya pembengkakan kaki seperti itu gitu Yang pertama kalau misalkan kita sebagai pekerja atau misalkan sebagai ibu yang sambil bekerja Itu kan mungkin duduk, frekuensi duduk lebih lama gitu ya Jadi duduk terus menyebabkan cairan turun ke bawah kan Jadi memang bisa menyebabkan pembengkakan Kalau misalkan ada waktu luang atau ada waktu jeda Itu kita bisa sambil senderan dan kakinya itu agak dinaikin ke atas gitu Jadi lebih turun badannya kan lebih di bawah Jadi kakinya naik ke atas Jadi cairan bisa mengimbangkanlah sedikit demi sedikit gitu ya Biar nggak terlalu bengkak Itu juga bisa menjadi salah satu alternatif gitu Terus yang kedua kalau misalkan di rumah itu memang ketika tidur nih kita misalnya tidur malam Nah itu kakinya bisa dikasih bantal Itu juga sama juga Jadi tetap sambil tidur kakinya agak naik ke atas dikasih bantal Dan itu juga bisa menyeimbangkan supaya nggak terlalu bengkak gitu kakinya Jadi itu memang salah satu alternatifnya ya begitu gitu Supaya kakinya naik ke atas itu biar cairannya lebih agak turun gitu Oke semuanya jadi kesimpulan dari video aku hari ini Yang terpenting penyebab dari kaki bengkak itu apa Jadi kita harus memastikan ke dokter yang bersangkutan atau kebidan Jadi kita harus cek dulu apa penyebabnya Supaya kita bisa tahu ya Jadi penyebab dari pembengkakan kaki kita itu bukan dari penyakit bawaan dan lain-lain Jadi kan kita bisa mengetahui oh ini normal oh ini tidak gitu Jadi itu mungkin video dari aku Semoga video hari ini juga bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Supaya aku lebih semangat lagi bikin video-videonya Dan thank you udah nontonin video-video aku See you on my next video Bye-bye